Kami persembahkan program Santa Panrohani terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Tudibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-16. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-16. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, atau orang Yahudi, orang bersunat, atau orang tak bersunat, orang barbar, atau orang skit, budak, atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat emas renungan hari ini terambil dari kolosopasal yang ketiga ayat yang kelima belas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Judul renungan kali ini, Bertumbuh Bersama, ditulis oleh Soksil Dixon. Dalam suatu pertandingan bisbol, suami saya, Alan, menempati posisi lapangan di bawah lampu sorot. Ketika bola dipukul tinggi oleh lawan menuju sudut lapangan yang gelap, Alan berlari secepat mungkin untuk menangkapnya. Karena matanya tertuju pada bola, ia tidak melihat ada pagar besi di depan dan menabraknya. Malam itu saya menanyakan keadaannya. Sambil mengusap-usap pundaknya yang sakit, ia berkata, Seandainya saja, tadi teman-temanku memperingatkan kalau aku sedang berlari ke arah pagar. Suatu tim baru berfungsi baik, bilang gota-anggotanya bekerja sama. Cederaalan bisa saja dihindari apabila rekan setimnya memperingatkannya lebih awal. Kitab suci mengingatkan bahwa setiap anggota jemaat dimaksudkan untuk bekerja sama. Dan memperhatikan satu sama lain. Seperti sebuah tim. Rasul Paulus menyatakan bahwa ala peduli kepada cara kita berinteraksi satu sama lain. Karena apa yang dilakukan oleh satu orang dapat memberi dampak kepada seluruh komunitas orang percaya. Kalau sepasal yang ketiga, ayat yang ketiga belas sampai dengan ayat yang keempat belas. Ketika kita tidak melewatkan kesempatan yang ada untuk melayani satu sama lain dengan sungguh-sungguh mementingkan kesatuan dan perdamaian, gereja akan berkembang. Ayat yang kelima belas. Paulus memerintahkan umat Tuhan di Kolose. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat, mengajar, dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dengan cara itulah kita dapat mendorong dan menjaga satu sama lain melalui hubungan yang jujur dan didasari kasih, menaati, dan memuji Allah dengan hati yang penuh syukur. Supaya kita semua bertumbuh bersama. Sahabat Odibi bagaimana Anda dapat membagikan firman Tuhan kepada orang lain untuk membangun kesatuan dan kasih dalam tubuh Kristus? Bagi Anda, apa arti memiliki perkataan Kristus? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Allah Bapak, terima kasih engkau memakai kitab suci untuk mengajarku. Rohmu untuk membimbingku dan umatmu untuk membuatku tetap berfokus serta bertanggung jawab. Our daily bread ministries Watakan firman pada dunia Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our daily bread ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Let us spread to the nations Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Our daily bread ministries Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton